Terima kasih 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 orang tua, peran orang tua yang paling aktif barangkali di rumah karena kalau ayah barangkali harus mencari rejeki menjemput rejeki, ini seorang ibu seorang ibu harus banyak peran aktifnya ini terhadap anak-anak yang kemudian bisa mendukung tumbuh kembang, mendukung masa depannya dan lain sebagainya, nah seorang perempuan apalagi sebentar lagi ini tahun politik ya Bu ini kita bahas dulu mengenai perempuan, peran perempuan, peran ibu yang kemudian bisa mengerem barangkali ya Bu untuk kemudian anak-anak bisa tetap menjalankan hak dan kewajibannya mendapatkan hak dan kewajibannya itu seperti apa Bu, peran ibu? Terima kasih saya pikir sudah tidak menjadi rahasia, kalaupun memang tidak semua, kalau anak itu baik laki-laki, baik perempuan hampir maksimal intennya dengan ibunya makanya kan ada kata pepatah juga mengatakan kalau ibu itu sebagai madrasah atau sekolah pendidikannya anak-anak gitu, karena semuanya bermuara ke ibu, makanya kan ada mungkin yang mengatakan perempuan itu tiangnya negara dan ya memang pemimpin juga kalaupun memang tidak harus menjadi orang nomor satu gitu kan ini karena memang semuanya bermuara dari ibu gitu, bermuara dari ibu makanya kalau ibu sendiri ini nih tidak paham apalagi bukan berarti saya anu ya mengenyampingkan atau melecehkan yang pendidikannya rendah gitu kan nah tapi kalau memang ibunya juga tidak paham bagaimana cara mendidik hanya dia ini kan ibu kan perperan ganda secara psikologi juga kalau tidak bisa mengendalikan sudah capek dengan kerjaan mana yang tidak dikerjakan oleh ibu terus ngurusin juga anaknya gitu kan kalau tidak anaknya kan tidak satu yang harus diurus ada yang kecil ada yang belum sekolah ini juga kan perlu juga ibu nih punya pengetahuan bagaimana cara bisa menghadapi anak-anaknya yang memang juga berkarakter berbeda-beda saya yakin dan sedang anak seperti itu sedang aktif-aktifnya apalagi kalau belum sampai atau SD masih belum sampai kelas 6 saya pikir harus sedang aktif-aktifnya jadi ini memang peran ibu yang sangat maksimal makanya kami berharap ini kan kami sekarang ini kemarin repisi perda tentang penyelenggaraan perlindungan anak sudah selesai kemarin itu di tahun 2020 hadiah tanggal perda nomor 1 bahkan 2020 sudah disahkan nah sekarang kami sedang membahas penyelenggaraan perlindungan perempuan artinya ini secara psikologi perempuan kan tidak semuanya ibu rumah tangga apalagi sekarang dengan 30% di politik itu kan harus sampai tataran paling awal dulu menuju ke sana kan harus menjadi calon dulu bagaimana mau menjadi anggota dewan kalau dia tidak ikut berpartisipasi nah yang seperti ini bagaimana dong mengurus anaknya saya pikir kalau dia memang sudah ada ilmunya untuk bisa membagi waktu jangan sampai mengabekkan gitu kan nantinya Yana Udubillah sangat mubadir dan ini sia-sia sukses di publik tapi tidak sukses di ranah domestik gitu kan dia menjadi politisi atau dia menjadi eselon berapa di eksekutifnya tiba-tiba anaknya iya kan mendapatkan perundungan yang tidak bisa dikendalikan sampai akhirnya fatal jadi saya pikir ini ibu di samping disebut ibu itu sebagai madrasah atau sekolahnya untuk anak-anaknya karena yang mencontohkan pertama itu ibu karena banyaknya dengan ibu karena bapak punya kewajiban memang mencari nafkah walaupun tidak semua ibu di rumah ya tapi seenggak-enggaknya tetap saat sudah di rumah dia sudah harus bisa melindungi dan memberikan pendidikan contoh-contoh yang baik sebagai uswalah kepada anak-anak contoh-contoh dan pendidikan tentu saja semuanya mengenai edukasi seorang ibu harus seperti apa ya adakah program-program dari ibu dan teman-teman barangkali untuk kemudian bisa membekali seorang ibu untuk tadi berhasil di rumah berhasil juga di sosialnya adakah program-program ada jadi kami punya dinas ada DPE 3KB itu tuh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga ini ada pelatihan jadi gini kan kita gak mungkin kalau manggilnya masyarakat jadi perwakilan dari tiap kabupaten nanti di kabupatenya ini ya dari dinas juga yang sudah diberi pelatihan dari kami untuk bisa juga mensosialisasikan di kecamatan kecamatan nanti ke bawah supaya nanti jangan juga hanya sukses di ranah publik tapi juga ini mengabaikan kewajiban-kewajiban yang di rumah kita ini nih apa ya secara kasat mata aja atau yang mungkin jelas ya kalau ibunya sendiri sangat awam untuk mendidik bagaimana nanti anaknya itu maksudnya jadi walaupun kan orang dulu pendidikannya belum ada wajar belum ada parenting 12 tahun gitu kan dulu kan hanya lulus SD tapi kan berdasarkan pengalaman ibu-ibu di kampung juga sekarang banyak apa ya ini media itu tidak semuanya jelek tapi juga tidak semuanya bagus perangkali dia bisa yang tidak sempat untuk mengikuti pendidikan tambahan atau apa ya ilmu-ilmu yang diberikan oleh pemerintah baik di tataran desa ini kan dia juga bisa melihat di media gitu kan jadi ibu-ibu juga tidak hanya nanti mahir media untuk di Facebook dan sekarang ibu-ibu kampung seperti itu iya sekarang kan sudah bisa bikin status dan lain sebagainya apabila kemampuan tadi yang go digital ibu-ibunya ini dimanfaatkan dengan lebih baik supaya juga jangan kalau anak-anak paham di IT ibu-ibu bisa dibohongi kan kalau ibu-ibunya terutama oleh suaminya gitu barangkali file-nya namanya perempuan tapi ya ini makanya ibu-ibu juga tidak boleh ketinggalan harus mengikuti perkembangan supaya kita juga jangan sampai nanti mendidik yang salah langkah anak-anak umpamanya HP-nya ini harus ada kodenya ya harus mengontrol ini pun gak apa-apa karena itu wajib gitu jadi kuncinya di ibu ya bu ya jangan sampai nanti mengobati lebih baik mencegah gitu daripada nanti sudah anaknya SMA tapi katanya berangkat dari rumah ternyata kan tidak sekolah karena memang dia asik main di chat itu dia ibu ya jadi dua seperti dua mata pisau barangkali ya bisa dipergunakan dengan sangat baik untuk kemudian bisa mengakses ilmu yang bermanfaat untuk ibu dan anaknya untuk perkembangan ibu dan juga anaknya dan tadi juga ibu ini sudah menjelaskan bahwa sebentar lagi nih tahun politik 2024 nih ibu kita sudah udah pada panas kayaknya sekarang ya nah ini perempuan ibu juga mengharapkan 30% itu diisi penuh oleh perempuan karena tadi berkesenemungan dengan pemangku kebijakan seperti apa bu kalau kita melihat ya mungkin tahun politikan yang ada di benak kita 2024 sekarang 2022 hitungannya 2 tahun sesungguhnya tidak hanya 1 tahun lebih saja ini makanya sudah undang-undangnya bunyi bahwa perempuan sekarang untuk terlibat dalam politik tidak hanya tataran dapat nah tapi harus prosesnya ini ini kan dari awal muaranya kalau yang akan dilegislatif ya saya bicaranya karena saya hanya di DPRD dan bisa membantu masyarakat secara real itu juga memang adanya di pemangku kebijakannya diantaranya bagian dari pemerintahan di DPRD ini 30% saya berharap 30% tidak hanya di tataran caleg karena perempuan penentu teh kalau tidak 30% di tataran di caleg itu bisa gugur satu partai itu yang tidak di DAPIL itu yang tidak mencalonkan perempuannya 30% contoh ini kota Bandung DAPIL ini disebut DAPIL 1 lah jumlah kursinya itu ada 12 maka karena sekarang harus mencalonkan itu 100% dulu 120 ya waktu 2009 ya berarti caleg dari tiap tiap partai itu harus 12 orang 30% 12 orang itu berarti harus 4 itu ngitungnya gampang lah kalau 12 atau 9 harus 3 sekarang kalau 7 bagaimana kalau 7 ya kalau 7 juga harus 3 masa perempuan mau dibelah 2,5 nah ini juga kita inginnya jadi nanti tidak hanya tataran ayo perempuan maju punten ya jadi dikondisikan oleh teman-teman laki-laki karena dia ya berkepentingan juga kan diantaran caleg itu jelas yang dominan laki-laki jadi ditunggangi ya Bu ya nah jangan mau juga nanti kita hanya di tataran caleg ternyata setelah itu hanya melengkapi kita hanya harus kompetitif kompetitif sudah masuk caleg nah sekarang nomor enggak ah karena perempuan jarang yang mau juga karena saat menjadi caleg juga nomornya nomor sepatu sebenarnya semua berkesempatan karena sekarang dengan sistemnya kan enggak ubah masih suara terbanyak tapi ini kita juga di aturan ada sistem jiper jiper itu 1,2,3 perempuan 4,5,6 maksudnya dari 1,2,3 harus ada perempuan 4,5,6 harus ada perempuan 7,8,9 harus ada perempuan tapi ini kan disalahpahami juga ya sudah perempuan dipositikan aja ke nomor 3,6 harusnya enggak seperti itu boleh perempuan nomor 1 bahkan 1,2,3 perempuan semua boleh cuman kan teman-teman laki-laki masih belum belum sepenuhnya mengiakan gitu nah makanya kan engganya atau malesnya teman-teman itu enggak nyalun juga kita kan ketergantungan uangnya dari para suami suaminya laki-laki gitu kan terus nomornya juga kita tidak membanggakan kalaupun betul ini suara terbanyak biasanya teman-teman ketua partai banyak ya laki-laki ini ya teman-teman laki-laki sudah lah enggak apa-apa nomor berapapun kan sekarang suara terbanyak tapi jelas memang berdampak berilah kesempatan perempuan dibeli prestis nomornya nomor cantik gitu kan jadi ini juga kan semangat gitu ya terus kita berharap nanti tidak hanya di tataran calut tapi saat kita kan sekarang Februari tanggal 14 Februari sudah Februari ini sudah C-nya sudah hilang sudah harus menjadi anggota legislatif karena manakala perempuan sangat tuminan disana kita sih inginnya 30% itu minimal ya tapi susah sekali kan kalau saya di Cirebon dulu dua periode 2009 itu perempuannya tujuh tapi kita berjiba aku akhirnya sudah jangan bicara warna dulu tapi kalau kalau udah kembali ke kandang masing-masing mah gak bicara disini kepentingan perempuan ayo kita manfaatkan berjiba aku akhirnya Alhamdulillah 2014 itu naik 100% menjadi 15 jadi lebih apa ya naiknya maksimal sekali jadi terpenuhi 30% itu sebetulnya apa sih Bu kesulitannya yang kemudian bisa menggerakkan perempuan ayo duduk di parlemen sehingga kita bisa kumpul nah itu begitu bagaimana harusnya kita memberi pemahaman bahwa hakikatnya bisa membantu masyarakat itu atarannya aja di tataran kebijakan bagian dari pemerintahan ini juga makanya yang kita push baik DPRD provinsi maupun kabupaten mungkin teman-teman perempuannya ada yang dibanggar ada yang di komisi 5 kalau kita di provinsi ini komisi 5 ya bagian pemberdayaan perempuan ini kalau di kota kabupaten ini adanya di komisi 4 gitu kan tentang pemberdayaan perempuan ini terus untuk menganggarkan memberikan pendidikan politik supaya memotivasi enggak susah kok menjadi caleg nah makanya ini yang titik poinnya berbuat baiklah kepada siapapun terutama kepada keluarga kita itu wajib ya karena saat kita nanti ingin ikut partisipasi menjadi caleg sudah ada niatan harus kompetitor harus jadi kita sudah punya invest kita enggak kok saya enggak mengiakan kalau kata masyarakat politik itu harus punya uang caleg itu harus pakai uang enggak mereka tuh banyak yang masih mengenal jasa kita gitu makanya jangan putus asa yang belum menjadi dewan terus sekarang menjadi caleg ah di dapil saya ada income-nya enggak kok bisa ayo aja yang ikutin ada kegiatan apa gitu kan dimanfaatkan kalau yang di dapil itu ada dewanya juga kita ikuti gitu saat di reses kita ikut jadi kan kita tahu dan masyarakat juga tahu kita oke berarti salah satu kesulitan yang dihadapi kenapa akhirnya perempuan-perempuan ogah-ogahan begitu ya Bu dia karena dana nah biasanya itu stigma sih masyarakat semuanya memang harus pakai dana tapi dana bukan satu-satunya jadi Ibu juga berharap 30% ini bukan hanya dimaksimal dipenuhi hanya formalitas saja begitu tetap semuanya harus berkompeten begitu ya makanya kan di tiap-tiap partai itu kan ada badan otonom yang khusus perempuan seperti saya saya ini PKB itu badan otonomnya perempuan bangsa saya ketuanya di Jawa Barat ada Gerindra mungkin Vira ada PDI Srikandi ada PANPUAN kalau PKS kalau enggak salah perempuan PKS ya demokrat kayaknya perempuan demokrat mungkin terus ada di Hanura juga ada semuanya punya ini yang diwadahi perempuan itu terus nanti yang memotivasi ini ya perempuan tapi partai juga ikut tanggung jawab karena nanti akan ada BIMTEK juga kita diberi nanti pemahaman bagaimana mapping ini nih jadi jangan sampai ah dia sih kelasnya umpamanya saya calegnya dari umum tapi dia kan umpamanya komunitas pengajian enggak seperti itu diteketin atau kita partainya mungkin yang partai agamis gitu kan walaupun tidak disebutkan seperti PKB kan kebangsaan tapi kan banyaknya berkiprah di kegiatan-kegiatan keagamaan gitu kan nah sudah lah kita enggak bisa mendekati yang komunitas enam enggak enggak gitu kita rangkul semua karena bicaranya masyarakat terakhir barangkali ya Bu apa sih yang ibu harapkan dari peran-peran wanita terutama di Jawa Barat terutama di tahun politik ini dan untuk kemudian bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas dari 30% tadi apa yang ibu harapkan nantinya? saya berharap nanti menuju 2024 ini perempuan punya kesempatan jadi jangan alergi terhadap politik ayo sama-sama untuk bisa kalau berkiprah kan kalau PNS sih sudah ada juga kan apa ya spesifik waktunya gitu kan ada usia sekian gitu kalau untuk caleg kan enggak bebas gitu emang enggak apalagi yang sudah punya investasi karena saya pikir kalau banyak perempuan duduk di sana nanti kebutuhan-kebutuhan perempuan juga bisa terpenuhi karena yang tahu kebutuhan perempuan kan perempuan perempuan betul gitu kan juga kebutuhan anak insya Allah berbicara lantang lah dan bunyi suara di parlemen itu kalau perempuannya maksimal di sana untuk memperjuangkan kebutuhan perempuan dan anak karena anak tidak bisa dipisahkan dari perempuan betul yang melahirkan menyusui saat sudah tumbuh tidak menjadi anak lagi bahkan di tengah-tengah masih disebut sebagai anak intinya dengan ibunya baik baik terima kasih Ibu Hajah Yuning CMM anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sekretaris Praksi PKB Komisi 2 Indra Mayu Cirebon Cirebon tentu saja anak berkualitas lahir dari ibu berkualitas jangan lupa papahnya juga harus berkualitas ya Bu ya terima kasih Anda telah bersama kami selama 30 menit kebelakang saya Karina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.